Intro Tujuh keutamaan menghafal algodah Satu, mendapat pertolongan dari Al-Quran Dimuliakan Allah Disayang Rasul Membahagiakan orang tua Memberikan mahkota untuk orang tua Diakan derajatnya oleh Allah Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Al-Kafi Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Teman-teman Al-Kafi Hari ini kita akan belajar hadis Tentang kalangan meninggalkan sholat Tapi sebelum kita belajar Yuk mari bersama-sama Kita membaca doa terlebih dahulu Agar apa yang kita sudah belajar Ini dapat berfaat bagi kita semua Bismillahirrohmanirrohim Ya teman-teman Mis Aida akan bacakan hadis Teman-teman dengarkan dan simak baik-baik ya Bismillahirrohmanirrohim Mantau kasolat al-asri habito amalugu Mis Aida ulangi lagi ya Mantau kasolat al-asri habito amalugu Sekali lagi Mantau kasolat al-asri habito amalugu Ya sekarang Mis Aida akan potong hadis Teman-teman simak dan dengarkan baik-baik ya Mantau kasolat al-asri Mis Aida ulangi lagi Mantau kasolat al-asri Oke sekali lagi Mantau kasolat al-asri Ya sekarang Teman-teman dengarkan dan ikuti baik-baik ya Wahid bisna salasat Mantau kasolat al-asri Oke Lanjut Mantau kasolat al-asri Masya Allah Salih lagi ya teman-teman Mantau kasolat al-asri Alhamdulillah Sekarang kita baca bersama-sama ya teman-teman Mantau kasolat al-asri Oke lanjut Mantau kasolat al-asri Ya sekali lagi ya Mantau kasolat al-asri Ya alhamdulillah sekarang Mis Aida akan bacakan potongan hadis berikutnya Teman-teman simak dan dengarkan baik-baik ya Habito amaluhu Habito amaluhu Sekali lagi Habito amaluhu Ya Sekarang dengarkan dan ikuti Mis Aida ya Habito amaluhu Ya Selanjutnya Habito amaluhu Masya Allah Sekali lagi ya teman-teman Habito amaluhu Ya Sekarang kita baca bersama-sama ya teman-teman Habito amaluhu Habito amaluhu Ya Sekali lagi Habito amaluhu Masya Allah Alhamdulillah Nah teman-teman Sekarang kita baca Dan kita satukan potongan hadis Sebelum tadi sudah kita baca bersama-sama ya teman-teman Mantau kasolat al-asri Habito amaluhu Mantau kasolat al-asri Barang siapa meninggalkan solat al-asri Habito amaluhu Maka terhapuslah amal kebaikannya Mantau kasolat al-asri Barang siapa meninggalkan solat al-asri Habito amaluhu Maka terhapuslah amal kebaikannya Ya bagaimana teman-teman Mudah kan kenapa Ya kalau gitu kita ulang sekali lagi ya Mantau kasolat al-asri Habito amaluhu Barang siapa meninggalkan solat al-asri Maka terhapuslah amal kebaikannya Teman-teman Habito amaluhu Yang barusan kita hak-hakkan Bukan hanya larangan meninggalkan solat al-asri Tapi semua solat lima waktu Barang siapa yang meninggalkan solat lima waktu Bukan hanya solat al-asri Maka semua amal kebaikan Seperti puasa Zakat Sedekah Haji Dan lain sebagainya Maka akan sia-sia teman-teman Dan terhapus Jika kita tidak solat Sungguh sayang sekali kan teman-teman Maka dari itu Ingat ya teman-teman Selalu jaga solat lima waktunya Ya terima kasih Cukup sekian dari Miss Kaida Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!